Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen yang positif biar channel ini berkembang menjadi channel yang edukatif, historis, dan juga legendaris, karena tanpa sejarah kita bukan siapa-siapa. Indonesia itu dikenal dengan sesuatu yang kaya ya, serba kaya, baik dari kekayaan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, juga tradisi serta budaya nih ha. Kejadian tersebar dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali cerita rakyat, dan ini unsur budaya kental loh ya, jadi kita sudah sepatutnya untuk bersyukur menjadi generasi Indonesia, di mana dibekali dengan banyak sekali kejadian-kejadian yang memberikan hikmah kepada kita semua agar lebih berhati-hati dan juga kali ini aku bakal cerita sebuah cerita, dan aku gak akan cerita bahasi yang horror atau mistis atau sesuatu yang menyeramkan kayak main-main kemarin itu ha, tapi aku bakal cerita sebuah cerita rakyat yang versinya mungkin bisa diambil hikmah dan pelajaran, di mana ada sepasang saudagar yang memberikan anaknya kepada seekor gorila. Orang susah-susah punya anak, punya generasi untuk menjaga harta, tapi ini dikasih ke gorila, bayangkan gimana. Itu gorila yang senenglah dikasih manusia. Penasaran dengan gimana kelanjutan ceritanya? Simak terus video berikut ini, jangan skip dan juga tonton sampai habis ya. Jadi kan ha, pada zaman dahulu ada sepasang saudagar kaya nih, punya banyak kekayaan dan juga punya banyak ladang serta sawah dan kebun yang melimpar uang. Dikaruniai dengan banyak harta dan juga kekayaan yang luar biasa, menjadikan dua saudagar ini mendapat kecukupan yang luar biasa, tetapi ada satu kekurangan yang dimiliki oleh dua saudagar ini yaitu tidak memiliki keturunan alias belum dikaruniai seorang anak. Meski udah lima tahun menikah nih ha, tapi mereka belum dikaruniai satu orang anak pun baik putra ataupun putri. Dan ini menjadi masalah penting dong terhadap harta-harta yang bakal diwaliskan ke generasinya kela kan. Karena udah berusaha untuk berobat dan juga pergi kemanapun, dan tetap aja tuh tidak dikaruniai satu orang anak pun, suatu hari si sepasang suami istri pergi ke seorang dukun dan juga peramal yang ada di dekat daerah situ. Nah datanglah si sepasang suami istri nih kepada seorang dukun untuk meramalkan bagaimana solusi yang akan didapatkan oleh mereka berdua terhadap warisan yang akan diberikan ke generasi nanti. Dan otomatis mereka gak rela dong warisan mereka itu diambil orang-orang lain. Si peramal alias Cenayang nih ha kalau bahasa kerennya sekarang langsung meramal, memutar bola-bola kristal, dia enggak bakar kemenangan, enggak bercanda. Dan meramalkan bahwa sepasang suami istri ini akan mendikaruniai seorang putri yang sangat cantik, yang sangat pintar, dan sangat bijak sekali untuk memerisi harta-harta dan juga kekayaan yang dimiliki oleh mereka berdua. Dan amanlah. Namun ada satu kerahsiaan yang disampaikan oleh si peramal tadi. Berita buruknya adalah pada saat usia 17 tahun si putri ini akan ada sesosok makhluk yang bakal mengambil si putri ini dan membawa lainnya ke hutan. Ibaratnya si suami istrinya udah senang dia melayang ke langit ketujuh tapi tiba-tiba meteor pun menyerang dari atas hingga menghantam mereka dua untuk jatuh lagi ke bumi. Akhirnya dia bertanya kepada si peramal tadi bagaimana bentuk si sosok makhluk itu dan bagaimana solusinya nih ha. Dan si peramal itu menceritakan bahwa si sosok itu masih misterius, masih belum terbayang di wajah dan pikirannya si peramal tadi. Dan akhirnya ho'oh lah si sepasang soalnya istri tadi, gak apa-apa diambil. Yang penting kita bunuh keturunan 17 tahun nanti kemana pun cara bisa kita buat ini membunuh si sosok makhluk yang bakal mengambil putri mereka. Ya ala-ala Maleficent, cuma ini bedanya versinya lokal ya wak, ya bukan versi internasional. Kalau beauty sleep, sleeping beauty itu kan versi internasional tapi ini versi lokal. Dan si putrinya itu mungkin mirip-mirip Aurora gak kalian bayangkan. Dan bener aja tuh setelah dikasih trik dan tips, tips dan trik oleh si peramal tadi. Akhirnya beberapa bulan kemudian si wanita ini hamil dan beberapa saat kemudian setelah 9 bulan mengandung, Medi karuniai seorang anak yang cantik sekali, baby yang lucu sekali. Akhirnya perjalanan mereka menimang buah hati pertama-tamanya nih ha. Si suami sempat takut karena apa yang diramalkan oleh si peramal itu akan terjadi di usia 17 tahun. Karena saking kayanya si suami dermawan saudagar tadi, akhirnya dibuatlah pintu gerbang dan juga pagar yang setinggi pohon kelapa biar si makhluk itu gak datang. Si putrinya juga dibuatkan kamar yang berlapiskan kaca agar tidak bisa diambil oleh makhluk yang gak bakal datang mengambil di usia mereka yang itu juga 17 tahun. Perlahan waktu memudar, akhirnya kenangan dan juga titipan samperamal yang sudah meninggal dunia dengan tiba-tiba itu pun hilang. Keluarga ini tidak menyadari lagi bahwa sosok yang diramalkan di 17 tahun itu akan datang dan dilupakan begitu saja. Sehingga si suami istri ini melupakan apa yang diramalkan oleh si perawal tadi. Pada saat usia 17 tahunnya bakal ada pergelaran yang luar biasa nih terhadap si anaknya itu. Karena udah gadis nih kan, udah masuk ke dalam usia-usia yang rentan untuk meningkatkan kedewasaannya dia. Sehingga diadakanlah syukuran yang luar biasa dari si mama sama ayahnya ini untuk putri tercinta semarta wayang. Di sore hari pada pukul 18.00 waktu setempat udah kayak kejadian apa wak, tiba-tiba suara menggelap. Kalian bayangkanlah kayak ala-ala sinetron, ya bukan sinetron tapi versi beauty, sleeping beauty, maleficent gitu. Mataharinya tenggelam tiba-tiba, habis itu ada suasana remang-remang, terus ada warna jingga dan juga ada musik bagi suami yang gog. Dari belakang rumah, si saudagar ini yang begitu kaya, datanglah sekelompok angin-angin teribut. Bukan angin teribut, tapi sesosok makhluk yang dari kejauhannya itu dipandang sama menyeramkan oleh orang-orang penonton. Eh hadirin dan undangan yang datang pada hari itu. Semua berteriak, semua kacau balau karena datang sesosok makhluk yang menyeramkan itu. Dan ternyata itu adalah seekor gorila besar. Yang diprediksikan oleh si Cenayang tadi adalah seekor gorila besar dengan bergigi taring panjang, mata memerah, bulunya hitam, dan juga memiliki tangan yang luar biasa menyeramkan. Kalian bayangkanlah sendiri aku nggak sanggup deskripsikan gimana karena aku nggak pandai desain, jadi nggak bisa ketampilin di sini. Nah, dari sekian banyak ribuan, bahkan teratusan ribu hadirin yang datang, si gorila itu hanya mencari satu orang, yaitu putri yang disembunyikan oleh mamak bapak tadi. Dan putrinya disembunyikan di balik kaca-kaca dan jeruji besi. Setelah mencari kemana-mana, kayak lagu Ayu Tinting aja, mencari alamat palsu karena kemana tuh. Ya, si gorila mencari kemana-mana, si putri itu pun ditemui lagi di peluk oleh mamak sama ayahnya di sudut ruangan, berkaca, berlapiskan intan berlian, dan juga jeruji besi. Akhirnya, dia memporak-porandakan semuanya dan berhasil menembusi dinding-dinding tembok yang diikat dan juga dipagari oleh ayahnya. Tau-tau lah, si gorila ini gak bisa ngomong kan Wak, jadi dia hau-hau aja kan, beritahu kalau dia minta si anaknya itu untuk diambil sama si gorila ini tadi. Akhirnya, setelah perlawanan yang begitu panjang, si mamak yang memeluh anaknya pun pingsan, sedangkan ayahnya juga pun kalah dan pingsan. Akhirnya, diambil lah si putri tadi yang udah juga pingsan, dibawalah sama si gorila tadi di ke arah hutan di mana dia bermuncul lagi. Akhirnya, setelah beberapa jam, mamak bapaknya pun sadar dan akhirnya mencari kemana-mana anaknya udah dibawa. Si putri tadi yang udah dibawa nih ha, langsung tiba di titik pusat peradaban kerajaan si gorila tadi ha, ada pasang sebuah pondusar yang tingginya menjulang hampir ke langit. Dan dinaikkan lah si putri tadi ke atas pohon besar, dipatahkan kakinya sama si tangannya. Aku rasa gorila ini punya pikiran juga deh kayak manusia ya, bisa dia patahin kaki sama tangannya biar nggak turun si putrinya tuh. Akhirnya, setelah beberapa bulan, setelah penculikan dilaksanakan, si putri yang udah punya 17 tahun ini mendapat perhatian spesial dari si kera alias gorila jadi jadian ini. Dia dikasih semuanya apa yang dia mau, ya dibawalah si gorila, aku nggak tau dari mana si gorila tuh dapat. Semuanya mungkin dia nyuri kalian atau nyolong di ATM orang nggak, atau beli dia di pasar rakyat atau di mana, aku nggak tau, pokoknya dibawa lah ke situ kan. Setelah diberikan semua barang-barang yang diminta oleh si putri ini, ada satu permintaan nih yang paling spesial diberikan oleh si monyet tadi. Si putri selalu minta untuk dibawakan sabut kelapa ke atas pohon bersgera gorila, nggak punya otak dan pikiran masa depan. Dia dibawalah semua perlengkapan kayak berupa sabut kelapa dan juga tapis dan berbagai perna pernik yang diminta sama si putri tadi. Karena dia cerdas nih, punya pendidikan di keluarganya yang super kaya wadah waktu itu, akhirnya si putri tadi merajut sabut-sabut kelapa yang dibawakan oleh si gorila jadi jadian siluman makhluk untar dari mana itu tadi, menjadi tali-tali yang bakal dipasang untuk dia melakukan diri. Setelah menjuntai ke bawah tanah, pada suatu hari si putri itu punya permintaan spesial lagi nih. Suatu hari bilang lah si putri tadi kepada si kera itu kan. Eh rah, panggilannya rah kali ya. Aku kan udah banyak kali minta permintaan tapi ada satu lagi permintaanku yang paling spesial ya, tolong kabulkan. Karena si gorila nggak bisa ngomong, ya udah ngong-ngong apa gitu kan. Dibilangan sama si gorila tadi akhirnya dibilang lah bahwa Kalau dia pengen siput yang hasil dari pancingan si gorila tadi. Kalian bayangkan dibuatlah satu pancing raksasa besar oleh si putri tadi. Kalau dikasihlah ke si gorila tadi. Kalau dia mau siput yang hasil dari pancingan si gorila tadi. Bayangkan gimana mancing siput. Jadi seru tuh pake tangannya nggak bisa apalagi dipancing. Sampai kiamat pun nggak akan pernah muncul itu siput yang namanya siput pancingan. Ya karena si kera ini udah terlalu punya perhatian kepada si putri tadi. Ya hong-oh lah dia kan turun dia ke bawah lalu mancing dia. Memang si gorila ini nggak mikir dia gimana cari siput yang hasil pancingan. Sampai kucing betan dok pun nggak akan pernah tumbuh. Itu siput dari hasil pancingan. Akhirnya setelah si gorila itu pergi mancing lah. Dilaksanakanlah visi dan misioner dari si putri itu. Dijuntainya tali-tali yang sudah dirajutnya dengan baik itu ke bawah. Sampai menjuntai ke tanah dan larilah. Dia pun berlari ke rumah nih ha. Dan orang tuanya pun terkejut tanpa berlalu lama lagi. Dia langsung disembunyiin lagi ke dalam sebuah peti kaca yang mewah. Super mewah-mewah banget. Dan disiapkanlah pasukan untuk menghadapi si gorila yang bakal nyusul untuk mengambil siput tadi. Gorila ini tadi ha yang udah mancing dari pagi sampai sore. Pulanglah dia ngadu ke arah si putri tadi. Berharap si putri itu datang dan menerima apa yang diberikannya alasan. Kalau si siput tadi nggak mau dipancing. Dilihatlah nggak ada lagi si putri tadi. Yang ada hanyalah sebuah tali yang menjuntai sampai bawah tuh. Yang terbuat dari serabut kelapa yang dia bawa. Mikir pula si gorila itu tadi kan bener nih memang kurang ajar si putri tadi. Sampai disana nih ha. Sebuah drama pun dimainkan oleh kedua orang tuanya. Sebuah kuburan disiapkan dengan lubang yang sangat dalam. Dan di dalam lubang itu dikuburkannya seekor biri-biri yang udah dihiasi dan dipakein baju. Dimana si putri tadi kenakan yang dari singgah sana telah melarikan diri ke rumah. Karena saat si gorila ini udah mencium bau dan juga jejak si putri tadi. Maka baju itu pun dicarinya sampai dapat. Dan akhirnya ada satu titik kuburan dimana mengantarkan penciuman si gorila tadi untuk menuju kuburan yang udah digali itu. Akhirnya dia gali lah kuburan yang udah ditutupi itu. Akhirnya dia mendapatkan seekor kambeng. Dia terkejut. Wah kenapa si putri tadi udah berbah jadi kambeng. Yang udah dihiasi dengan lipstick yang udah dihiasi. Heran pula kan. Udah mati, udah lembek si kambeng itu kan. Akhirnya diambillah, dipeluk-peluk lah kan. Dipeluk lah si biri-biri yang udah dikuburkan tadi. Ya gak apa-apa katanya. Walaupun udah berubah jadi kambeng mau dibawa pulang juga. Sehingga sana emang gak ada otak si gorila ini emang. Nah nangis lah dia disitu meneteskan air mata kayak ala-ala drama Korea kayak gitu kan. Tunggu apa lagi sih. Mama sama ayahnya pun langsung memerintah pasukan dan orang-orang kampung untuk menguburkan si gorila tadi dengan lubang yang sudah sangat besar digali. Akhirnya dikuburkanlah rame-rame kan. Dan terkuburlah disitu gorila bersama dengan biri-biri mbe-mbek yang sedihiasi dengan baju-baju yang bagus. Oke tamatlah cerita yang aku ceritakan tadi. Dan ini mengandung beberapa hikmah yang bisa kalian ambil. Dan juga mungkin bisa menjadi hikmah bagi kalian orang tua dan juga anak-anak. Untuk bisa menjaga lebih ketat lagi apa yang terjadi. Dan jangan serahkan apapun yang lebih berharga dari kalian kepada orang lain. Oke terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen yang positif. Biar channel ini berkembang di channel yang edukatif, historis, dan juga legendaris. Karena tanpa sejarah kita bukan siapa-siapa. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.